Petugas kepolisian menggelar patroli di kawasan Rawa Jombor, Desa Krakitan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah usai mendapatkan aduan dari masyarakat mengenai banyaknya remaja yang menggunakan motor berkenal potbrom pada saat nongkrong di daerah sekitar dan mengganggu kenyamanan warga. Pihak kepolisian menggelar patroli di kawasan Rawa Jombor, Desa Krakitan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah usai mendapatkan aduan dari masyarakat mengenai banyaknya remaja yang menggunakan motor berkenal potbrom yakni pada saat nongkrong di daerah sekitar dan mengganggu kenyamanan warga. Dilansir dari gridoto.com, Kapolres Klaten, AKBP Eko Prasetyo mengatakan jika ada 105 unit kendaraan yang disita polisi dan seluruhnya kendaraan tersebut rata-rata berkenal potbrom dan ada juga kendaraan tanpa surat dan kelengkapan. Pemotor yang terjaring kemudian diberikan surat tilang dan motornya diamankan ke Mapolres Klaten. Ia menjelaskan tim patroli ini diarahkan ke sekitar Rawa Jombor berdasarkan laporan masyarakat yang mengeluhkan aktivitas rombongan pemotor di setiap waktu subuh. Keluhan masyarakat sekitar diantaranya suara kenal pot yang bising dan juga suara mercon. Dari Klaten, Jawa Tengah, Tim Liputan Madu TV mewartakan.